Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak-anak semuanya apa kabar hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Nah hari ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran kembali Apa yang akan kita belajar pada hari ini Kita akan belajar tema 8 Tentang keragaman rumah adat yang ada di Nusantara Di Indonesia, di negeri kita tersinta ini Nah pas saja rumah adat yang akan kita belajar Kita akan belajar 34 rumah adat dari 34 provinsi Yang pertama yaitu Nanggrom Atik Darussalam Nah apa nama rumah adat dari Nanggrom Atik Darussalam Yaitu rumah adat Krombadi Berikutnya rumah adat apa lagi ya Yang akan kita belajar Berikutnya adalah rumah adat dari Provinsi Sumatera Utara Iya kan Provinsi yang ada di Sumatera ini Apa nama rumah adatnya ya Rumah adat Bolon namanya Kalian bisa saksikan seperti apa ciri khas dari rumah adat Bolon ini Berikutnya rumah adat apa yang akan kita belajar Yaitu rumah adat dari Sumatera Barat Yaitu provinsi Tanah Batak Anak-anakku sekalian Yaitu rumah adat Gadang Dan itu kita bisa saksikan bersama Itu rumah adatnya Ada lajar-lajarnya ya Nujungnya Atapnya rucing-rucing Nah berikutnya rumah adat api ya Nah berikutnya adalah rumah adat dari Provinsi Riau Nah ada keringannya Nah apa namanya Yaitu rumah adat Salasok jatuh kembar Nah ini adalah rumah adat dari Provinsi Riau Jadi halnya Ada keringannya Nah Ikutnya rumah adat dari mana lagi yang kita baca Yaitu rumah adat dari Kepulauan Riau Yaitu pemekanan milayan dari Provinsi Riau Nah karena dia dari Provinsi Riau Maka nama rumah adat juga sama ya Yaitu rumah adat Salasok jatuh kembar Dan bentuknya juga sama Kawan-kawan anak-anakku sekalian Yaitu adat lini Nah berikutnya rumah adat apa yang kita pelajari Yaitu rumah adat dari Provinsi Jambi Salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera juga Yaitu rumah adatnya adalah rumah adat panjang Nah kenapa rumah adatnya panjang Mungkin bukuannya juga panjang Bisa langsung saksikan pada layar Nah berikutnya rumah adat apa yang akan kita pelajari Yaitu rumah adat dari Sumatera Selatan Nah asal pentad pempel paling panjang Yaitu rumah adat limas Bentuknya seperti yang akan aku saksikan pada layar Seperti itulah rumah adat limas dari Sumatera Selatan Berikutnya rumah adat apa yang akan kita pelajari Nah mari kita saksikan bersama-sama Yaitu rumah adat dari Provinsi Bangka Belitung Asal kotak masker pelan ini Yaitu rumah adat rakit Oke karena dibangun di atas air Maka disebut sebagai rumah adat rakit Yaitu dari Provinsi Bangka Belitung Nah berikutnya rumah adat apa yang akan kita pelajari Nah yaitu rumah adat dari Provinsi Bengkul Nah namanya apa ya rumah adat ini yaitu rumah adat bubungan lima Nah betulnya seperti yang anak-anak aku saksikan pada layar Seperti itulah rumah adat dari Provinsi Bengkul Rumah adat bubungan lima Berikutnya rumah adat apa yang akan kita pelajari Anak-anakku Nah mari kita saksikan bersama-sama Yaitu rumah adat dari Provinsi Lampung Nah rumah adat apa namanya Rumah adat Nawo Sesat Seperti itu rumah adat dari Provinsi Lampung Atapnya terbuat dari rumbia Yaitu kedaunan yang dikeringkan Ini adalah rumah adat dari Provinsi Lampung Nah berikutnya adalah rumah adat dari Provinsi DKI Jakarta Nah apa nama rumah adatnya Ya anak-anakku benar rumah adat kebayang Seperti apakah Nah silahkan anak-anakku saksikan Itulah rumah adat dari Provinsi DKI Jakarta Yaitu rumah adat kebayang Berikutnya apa yang akan kita pelajari Untuk rumah adat dari Provinsi Jawa Barat Nah di bukotanya Bandung Nah aku sekalian Seperti dari Seomai Yaitu rumah adatnya bernama Kasepuhan Cirebon Karena Cirebon Salah-salah bukotan dari Jawa Barat Nah berikutnya Dari Provinsi Malawi akan kita pelajari Yaitu dari Provinsi Bantan Yaitu Provinsi Kemekaran dari Jawa Barat Rumah adatnya bernama Rumah adat Bandung Kenapa disebut rumah adat Bandung Mungkin karena sukunya juga terbuat Sukunya juga bernama suku Bandung Berikutnya Apa yang akan kita pelajari Dari Provinsi mana yang akan kita pelajari Berikutnya Nah kita saksikan Berikutnya Yaitu rumah adat dari Jawa Tengah Nah rumah adat apa ya Dari Jawa Tengah ini Yaitu rumah adat Joglo Seperti apa? Nah lu bisa saksikan Pada layar rumah adat Joglo Berikutnya Rumah adat dari Provinsi Mana lagi yang akan kita pelajari Berikutnya Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Maliobundu Yaitu Rumah adat Bangsal Gercono Seperti apa Rumah adat Bangsal Gercono? Nah lu bisa saksikan padanya ya Seperti itu lah Rumah adat Bangsal Gercono Dari Daerah Istimewa Yogyakarta Berikutnya Dari Provinsi mana lagi ya Yaitu Provinsi Jawa Timur Ria Konorogo Nah kan aku Rumah adat Dari Provinsi Jawa Timur Yaitu Rumah adat Joglo Situbondo Rumah adat Joglo Situbondo Ini dari Jawa Timur Situbondo adalah Salah satu kota di Jawa Timur Loh anak-anak Berikutnya Dari Provinsi Mana lagi ya Yang akan kita pelajari Yaitu Provinsi Bali Kota Ruah Provinsi Dari Pulau Dewata Anak-anakku sekalian Yaitu Rumah adat Gapuro Candi Bentar Nah ini adalah Rumah adat Yang berada di Provinsi Bali Di situb rumah adatnya Terdapat Gapuro Candi Bentar Bentuknya unik ya Anak-anakku sekalian Seperti Candi Nah berikutnya Dari Provinsi mana lagi Yaitu Nusa Tenggara Barat Nah rumah adat dari Nusa Tenggara Barat Yaitu Rumah adat Dalam Lokas Sumawang Seperti apa Bentuknya Nah orang bisa saksikan Pada layar Seperti itulah Rumah adat Dalam Lokas Sumawang Nah ini Provinsi Nusa Tenggara Barat Berikutnya Dan provinsi mana lagi Yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nah apa nama Rumah adat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Nah orang bisa saksikan Yaitu Rumah adat Musalaki Dari Nusa Tenggara Timur Kotanya Flores Nusa Tenggara Timur Atapnya juga terbuat Dari dunia Dari Dari Nah berikutnya Rumah adat Apalagi Kita pelajari Yaitu Rumah adat dari Kalimantan Barat Rumah adat apa Dan namanya Nah yang bisa saksikan Yaitu Rumah adat Kasultanan Pontianak Rumah adat Kasultanan Pontianak Ini Berasal dari Kalimantan Barat Untuknya Besar seperti Istana Yang namanya Sangat megah Nah berikutnya Rumah adat dari Provinsi Di mana lagi Yang akan kita pelajari Yaitu Rumah adat dari Provinsi Kalimantan Tengah Nah apa Nama rumah adat dari Provinsi Kalimantan Tengah Yaitu Rumah adat Beta Nah rumah adat ini Memiliki banyak sekali Jendela Yang menangku sekalian Rumah adat ini Panjang sekali Nah berikutnya Dari provinsi Mana lagi Yang akan kita pelajari Mari kita Saksikan bersama Sama Provinsi Yang berikutnya Yaitu Dari provinsi Kalimantan Selatan Apa nama Rumah adat Dari Kalimantan Selatan Yaitu Rumah adat Banjar hubungan tinggi Mungkin Karena asapnya tinggi Ya Yang berikutnya Rumah adat Banjar hubungan tinggi Ini dari Kalimantan Selatan Nah berikutnya Dari provinsi Mana lagi Yang akan kita pelajari Yang berikutnya Saksikan bersama Sama Yaitu Rumah adat Dari Kalimantan Timur Apa nama Rumah adatnya Yaitu Rumah adat Lamin Dari Provinsi Kalimantan Timur Nah Seperti apa bentuknya Anak-anak bisa saksikan Rumah adat Dari Kalimantan Timur Seperti itu Dia memilih Seperti Antena Yang di atas atapnya Dan Terlukis Permain daya Nah Apalagi Terikutnya Yaitu Rumah adat Dari Sulawesi Putara Rumah adat Pewaris Namanya Anak-anak sekalian Seperti apa bentuknya Anak-anak bisa saksikan Pada nanya Itu Rumah adat Pewaris Dari Sulawesi Utara Konfisi mana lagi ya Yang berikutnya Yang akan kita pelajari Yang akan kita saksikan Pada layar Konfisi Sulawesi Barat Rumah adat apa Dari Sulawesi Barat Yaitu Rumah adat Tongkon Rumah adat Tongkonan Dari Sulawesi Barat Bentunya Ataupun Seperti Perahu Di khas Dari Sulawesi Barat Yaitu Rumah adat Tongkonan Dikutnya Dari Provinsi Mana lagi Yang akan kita pelajari Anak-anak sekalian Mari kita saksikan Bersama-sama Yaitu Provinsi Sulawesi Tengah Rumah adat Namanya Rumah adat Tambi Atap Dan jenisnya Terbuat dari Dedauna Rumi Dan ini Adalah Rumah adat Sulawesi Tengah Yaitu Rumah adat Tambi Anak-anak sekalian Berikutnya Provinsi Apalagi Yang akan kita Belajari Rumah adat Apalagi Yang akan kita Belajari Mari kita Saksikan Bersama-sama Yaitu Rumah adat Dari Sulawesi Tenggara Apa namanya Yaitu Rumah adat Istana Butok Atau disebut Maliki Anak-anak sekalian Ini disebut Rumah adat Istana Butok Atau Maliki Dari Sulawesi Tenggara Yaitu Atapnya Bertinggal Nah Kemudian Dari provinsi Mana lagi Yang akan kita Belajari Yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Nah Sama seperti Yang tadi Namaan Dari Sulawesi Yaitu Rumah adat Tonkona Provinsi Provinsi Mana lagi Anak-anak Misalnya Akan kita Belajari Berikutnya Adalah Provinsi Corontalo Rumah adatnya Bernama Dulo Hube Dan Pewaris Seperti apa Dia memiliki Dua Anak-anak Anak-anak Sekalian Rumah adat Dari Provinsi Corontalo Yang berikutnya Provinsi Apalagi Yang akan kita Belajari Dan Saksikan Di dalam Layar Yaitu Provinsi Maluku Apa Nama Rumah adatnya Yaitu Rumah adat Baye Leo Pandangan Aku Seperti apa Rumah adatnya Karena Dulu Saksikan Pada Layar Seperti Itulah Rumah adat Baye Leo Provinsi Mana lagi Akan kita Belajari Pada Video Pembelajaran Kali Ini Nah Ada Kita Saksikan Bersama Sama Provinsi Apalagi Akan kita Belajari Atau Rumah adat Apalagi Kita Belajari Yaitu Rumah adat Dari Maluku Utara Yaitu Samakart Yaitu Rumah adat Baye Seperti Rumah adat Pada Maluku Kenapa Demikian Karena Maluku Utara Adalah Pembelajaran Wilayah Dari Provinsi Maluku Nah Selanjutnya Provinsi Apalagi Yang akan kita Belajar Yang Laku Sekalian Rumah adat Apalagi Yang kita Belajari Nah Mari kita Saksikan Bersama Sama Pada Layar Yaitu Provinsi Papua Barat Bernama Rumah adat Honai Semuanya Terbuat Dari Alang-alang Dari Daun Yaitu Rumah adat Dari Papua Barat Rumah adat Honai Papua Barat Ini adalah Pemekarung Wilayah Dari Provinsi Papua Yang Berikutnya Rumah adat Apalagi Dan Sekalian Kita Belajari Ini Adalah Rumah adat Dari Provinsi Papua Sama Seperti Dari Papua Barat Yaitu Rumah adat Honai Terbuat Dari Alang-alang Kenapa Sama Ya Tadi Seti Pak Dikatakan Bahwa Ini Adalah Pemekaran Wilayah Maka Memiliki Rumah adat Yang Hampir Sama Berikutnya Dari Provinsi Apalagi Yang Kita Belajari Provinsi Yang Terakhir Yaitu Kalimantan Utara Yaitu Provinsi Yang Pemekaran Wilayah Dari Provinsi Di Pulau Kalimantan Yaitu Rumah Adat Baloi Rumah adat Seperti Yang Apa Pada Nomor Rumah Adat Baloi Dari Kalimantan Utara Banyak Ya Yang Haluskan Rumah adat Yang Telah Kita Belajari 34 Provinsi Sekian Dan Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jika Subscribe Masih Berwarna Merah Di Fabri Kanjil Jangan Sampai Ketemu Dalam Video Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh